Halo guys, balik lagi bareng Hobby Traveling TV kali ini. Hobby Traveling TV lagi ada di Windsor United Kingdom. Nah, aku dan tim sepaham banget Windsor adalah kota favorit di United Kingdom dan kita akan kasih tau kenapa. Jadi ternyata Windsor itu aku awal-awal kirain kan kita jalan sendiri kayak kayak apa ya, kayak nyasar ke kampung gitu. But it is very lovely. Jadi bisa naik boat, terus bisa bener-bener This is a small town yang lovely banget. Banyak anjing. Terus ada Aetton College. Aetton College itu kekolahnya Prince William gitu. Terus ini juga ada kayak park gitu loh. Deket Heathrow juga. Terus jangan lupa ke Windsor Castle. Jadi kayak menurut gue sih bener-bener Rugi kalo gak ke Windsor. Jadi sebenernya kayak untuk destinasi wisata. Tour itu jarang banget, orang udah gak tau. Kirain kayak kampung. Katanya enak gitu loh. This is where you can do slow living. I think the people here are very, for me ya, British itu, apa, Britain people itu, yang gue temuin itu kayak, buat menurut gue mereka tuh thoughtful, kayak sincere gitu loh. Mau keliatan gak sih, mana fame, mana kayak, menurut gue mereka tuh thoughtful, considering, jadi baik ya, baik-baik gitu, ramah. Jadi kalo ke Windsor ngapain aja tuh kayak, ke Windsor Castle, terus naik di Windsor Lake itu harganya Rp12.000. Masukin sel-kosoknya tuh bak 30 ya, 30 pun sel-ling. Makanannya juga kayak, eh, dibilang mahal banget, sesuai quality juga sih. Ya paling 100 ribuan gitu soalnya makan. Juga ada kayak Chinese food all you can, itu yang cuma 7,5. Ya 100 ribuan juga sih. So for me, I really recommend when you store as your, sebagai destinasi wisata kamu. Di Inggris. Nunjukin hotel ya, hotelnya tuh kayak, buat gue juga bagus gitu. Dan harganya kayak reasonable banget. Dia bintang tiga, sehari itu 1,8 atau 1,9 juta. Travelouts itu very, eh, decent gitu ya. Oke, this is our hotel in Windsor. So travelouts basically, eh, three stars hotel. Three stars. Jadi untuk tour-tour mahal, eh, tour bukan mahal ya, tour-tour decent itu. Tour-tour kayak gold-darmanya, tuh kan biasanya kayak, eh, cari hotel bintang 4. Jadi ini bintang tiga, dia tuh kayak cukup oke sih menurut gue. Kayak gak ada komplain lah. Bagus gitu. Mana? Jadi itu deket banget, langsung stasiun Windsor. Dan harga kamarnya tuh kayak 1,8. 1,9 juta. Murah. Untuk di Inggris mah. Dan surprisingly, udah bawa micin, sambal, macem-macem. Takut makanannya hambar kayak di Eropa. Ternyata makanan di Inggris tuh enak-enak woy. Nah, ini Windsor Castle dan ada gereja tempat pernikahannya Prince Harry sama Meghan Markle pada saat itu ya. Jadi Travelers ini di dalemnya Windsor Castle tuh bagus. Bukan, wih, bagus banget. Bener-bener. Tempat tinggalnya, kerajaan tuh sebagus apa kebayang. Tapi memang semuanya gak boleh foto, gak boleh video di dalam Windsor Castle. Jadi gak ada ya Travelers videonya. Pemandangan dari Windsor Castle ini bagus banget, breathtaking banget. Dan aku ngerasa Ini kota yang indah banget. Abis itu kita nemuin kayak kuda gitu. Kayak Delman lah kali ya. Bahasanya ya. Delman yang keliling kota menjual bir dan kudanya ini tinggi banget ya. Nah, ini dia nih. Favorit aku satu lagi ya. Windsor itu kayak dikelilingi danau yang kita bisa naik boat untuk keliling danaunya ini bagus banget ya menurut aku. Di Windsor-nya juga menurut aku udaranya bersih ya. Kendaraan bermotor seperti mobilnya juga gak sebanyak di kota-kota besar. Nah, serunya kita bisa naik boat ini. Bayrex, inget aku gak terlalu mahal-mahal banget tapi aku udah lupa. Mereka juga jualan makanan makanan angsa-angsa atau bebek-bebeknya ini. Jadi sambil ngasih makan angsa apa bebek itu aduh seneng banget deh malah kayak ah bagus deh pokoknya Windsor Fix. Yang ini guys ini di Windsor Castle tapi gak kena bilangnya di castle-nya Ratu Kampu Ikhlas. Gak bisa lian sih. Halo guys. Halo guys. Ini belum poin regist. Udah lihat tapi foto-nya. Ya kayak 15-45 ini semuanya Kita jantok kayaknya jantinya di castle-nya Elisabeth tadi yaudahlah Keren gitu bilang gitu Kita jantok di dalam gereja-nya Yos, yos Apa? Kenapa? Lalu apa? Terus apa mau beli, Kak Moran? Buset Minum, minum, bayar aja nggak mau Pokoknya tap water kok mau beli properti di sini gila Sadar, Kak Moran Pokoknya kalau banyak anjing senang banget Itu mutu kibari Di sini Zoom說 umm Do Do ements It was on the same side in the temple where the royal family was When they are up to duty Maaf banget di Ethan ini kita nggak bisa menahan diri untuk videoin Murid-murid maaf ya kalau melanggar privasi ya Murid-murid sama profesornya atau gurunya nih soalnya kayak wow Ya memang agak noras ya duduk cuma untuk melihat aktivitas bangsawan sekolah ya Ya orang-orang penting lah istilahnya ini kan emang sekolah elit keluarga kerajaan Jadi mungkin sampai ngedabres banget gitu ngeliatnya ya Sampai duduk Kalau aku nggak salah ya Ethan ini sekolah khusus cowok ya keliatannya ya Aku dan tim juga iseng-iseng jalan Jalan-jalan lagi nemu kayak pekarangan hijau seluas ini yang dengan udara yang bersih Pemandangan yang indah dan ini seperti kota akademisi juga banyak banget Murid-murid Jadi rasanya vibesnya menyenangkan banget Rebalance Terima kasih setelah itu di city atau kota yang anjingnya banyak Happy banget ketemu terus gila Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah guys, karena Winsor tuh jam 5 udah pada tutup, kita mau ke Central London ya. Paddington mungkin, atau Central London, like Big... apa? Big Ben ya. Oke, kita naik sejenis kereta gitu, dari Winsor mau ke Central London, dan nyampe di Paddington. Oh iya, travelers, karena ini videonya panjang banget, kita harus part-part ya. Lanjut di Central London, dan explore lainnya akan aku upload lagi di part 3. Bye, travelers. Thank you udah nonton. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe.